Intro Horas Jumpa lagi Bersama saya Namo Rajaya Apa kabar kalian semua Saudaraku disana Semoga dalam keadaan sehat Dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa Ada pun yang akan saya bahas Dalam video berikut Yaitu 5 tokoh Orang Batak Yang sukses jadi pengusaha Sebenarnya banyak Orang Batak sukses jadi Pengusaha Cuman dalam video berikut ini Yang saya bahas Cuma 5 orang aja Dan 5 tokoh ini Bukanlah pejabat politik Atau pejabat negara Dan bukan mula pegawai negeri Mereka murni Pengusaha swasta Yang memulai usahanya dari Nol Dengan kerja keras Semangat Dan tentunya Dirinya dengan Doa Ingat Yang kita bahas Orang sukses Bukan orang terkaya Jadi ilangkan dulu kata terkaya Jadi disini orang yang tersukses Supaya menjadi motivasi Bagi kita Baik Soalnya aku sebelum kita mulai Jangan lupa Di like Dan subscribe dulu Biar nanti video berikutnya Kamu bisa Menyaksikan Apa yang akan Apa yang akan kita bahas Oke Langsung aja kita mulai Dari Yang nomor 5 Selamat Menyaksikan 5 Monang Sianipar Pria Kelahiran Medan Seorang pengusaha Di bidang logistik Ada pun nama perusahaannya Yaitu PT Monang Sianipar Abadi Atau disingkat PT MSA Monang Sianipar Dalam memulai usahanya Bukanlah gampang Dia itu Awalnya Hanya menggunakan Satu unit Motor Pespa Untuk mengantar barang Kemana-mana Tapi dengan semangat Dan kerja keras Beliau berhasil Mengumpulkan Uangnya Dan membeli Mobil bekas Sebagai awal Mendirikan PT Monang Sianipar Abadi Dan sekarang PT ini sudah memiliki Banyak cabang Di seluruh kota Di Indonesia Jadi Kalau kalian Atau mungkin Saudaraku sering Mengirim barang Antar kota Di Indonesia Maupun Mancanegara Pasti sering Berhubungan dengan PT ini Karena PT ini Bergerak Di bidang Logistik Nah Kemudian Satu hal Yang mungkin Banyak yang tidak tahu Mungkin juga sudah tahu Bahwasannya Beliau ini Merupakan Orang tua Dari penyanyi Batak Yang bernama Yang bernama Piki Sianipar Itulah yang nomor Lima Monang Sianipar Empat Murfi Murfi Huta Galung Pria Keliran Jakarta Kalau ini Bisa dikatakan Melanjutkan Perusahaan Orang tuanya Di bidang Transportasi Yang sempat Down Karena Diambil Alih oleh Pemerintahan Jakarta Pada waktu itu Untuk Memulanya Sudah susah Tapi Dengan semangat Dan Mengimpinan Orang tuanya Murfi Huta Galung Kembali Berhasil Mengembangkan Usaha Orang tuanya Di bidang Transportasi Bahkan Sekarang Perusahaan Yang dikembangkan Sudah sangat Banyak Di berbagai Sektor Seperti Industri Para wisata Properti Hotel Dan pendidikan Semuanya Itu Dikembangkan Di bawah Naungan Bendera Arion Paramita Holding Company Dan Kalau kalian Pernah Ke Jakarta Atau mungkin Tinggal di Jakarta Mendengar nama Arion Mungkin Sudah hal biasa Karena itu Jenis transportasi Yang banyak Digunakan PT Untuk Antarjemput Karyawan Walaupun Mobil-mobil Para wisata Yang digunakan Di Jakarta Itu yang Nomor 4 Murfi Huta Galung Tiga Donald Sihombing Pria Asal Lintong Nihuta Dolok Sanggul Ini Seorang Pengusaha Di bidang Kontraktor Donald Sihombing Memulai Usahanya Dari Nol Dan Bermula Ketiga Beliau Dipecat Dari Perusahannya Karena Ulah Rekan Kerjanya Sendiri Kalipat Caat Dengan Modal Pesangon Yang Diterima Sebanyak 10 Juta Rupiah Pada Waktu Itu Digunakan Beliau Untuk Mendirikan Sebuah PT Yang Bernama PT Totalindo Eka Persada Dan Dari Situ Nanti Donald Sihombing Bisa Mengembangkan Usahanya Dan Memiliki Harta Yang Sangat Banyak PT Totalindo Itu Banyak Mendapatkan Proyek Membangun Gedung-gedung Percakar Langit Yang Ada Di Indonesia Bahkan Di Luar Negeri Dan Harus Kita Ingat Bahwasannya Totalindo Itu Artinya Totong Taingot Ditong Niuta Dolok Sanggul Mantap Jadi Walaupun Beliau Sudah Sukses Tidak Pernah Melupakan Kampung Halamannya Bahkan Sekarang Beliau Sebagai Orang Terkaya Nomor 14 Di Indonesia Itulah Donald Sihombing Yang Kedua Bernama Mariat Simon Simbolon Tria Keliran Samosir Merupakan Salah Satu Pengusaha Batak Yang Dikatakan Sukses Tapi Sebelum Beliau Jadi Pengusaha Sukses Beliau Hanyalah Seorang Pekerja Di Pelabuhan Tanjung Priuk Dan Melihat Peluang Yang Bagus Alah Dibang Transportasi Dan Terbukti Dari Hasil Kerja Beliau Selama Kerja Tanjung Priuk Dan Mengumpulkan Hasil Kerjanya Beliau Berhasil Membeli Satu Unik Truk Dan Mendirikan PT Parna Raya Jadi Awalnya PT ini Hanyalah Perusahaan Keluarga Atau Kecil-kecilan Tapi Karena Peluang Kerja Keras Dan Semangat Perusahaan Parna Raya Dikembangkan Di Berbagai Bidang Seperti Transportasi Laut Transportasi Darat Perhotelan Pertambangan Pendidikan Pupuk Kimia Bahkan Satu-satunya Di Indonesia Swasta Pemilik Pabrik Amunia Yang terdapat Di Kelimantan Timur Dan Semuanya Ini Dikembangkan Di bawah Naungan Bendera Parna Raya Group Mungkin Kalian Sudah pernah Dengar Nama PT ini Atau Nama Group ini Itulah Yang Dikembangkan Mariat Simon Simbolun Sekarang Kita Tiba Di Nomor Satu Siapakah Dia Mungkin Bagi Kalian Ini Nama Sudah Familiar Dengar Atau Mungkin Sudah Sering Dengar Dengan Kekayaan Dan Usaha Yang Dia Miliki Dialah Yang Bernama Darianus Lungguk Siturus Atau Sering Dikenal Dengan Nama D.L. Siturus Pria Kelahiran Parsambilan Tobasa Kalau Yang Satu Ini Tidak Perlu Kita Bahas Lebih Dalam Mungkin Kalian Atau Saudaraku Mungkin Lebih Paham Atau Lebih Tahu Bagaimana Sepak Terjang Beliau Mengembangkan Usahanya Di Bidang Berkebunan Sawit Dan Usaha Lainnya Yang Namanya Darianus Lungguk Siturus Dan Sedikit Aja Yang Mau Saya Tambahkan Mungkin Ada Yang Sudah Tahu Atau Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Bahwasannya Beliau Pernah Terlibat Dalam Dunia Politik Ketika Beliau Menderikan Partai Peduli Rakyat Nasional Atau PPRN Cuma Kurang Bergaung Pada Waktu itu Dan Akhirnya Lenyap Dan Darianus Atau DLS Turus Diperkerakan Semasa Hidupnya Berpenghasilan 600 Miliar Per Bulan Dari Perkeburan Sawit Dan Usaha Lainnya Dan Sekarang Semua Usahanya Itu Dajukan Oleh Anaknya Yang Bernama Sihar Seturus Yang Sekarang Menjadi Anggota DPR RI Oke Itulah Lima Tokoh Orang Batak Yang Sukses Jadi Pengusaha Dan Mereka Bukanlah Pejabat Politik Atau Pejabat Negara Sekian Dan Terima kasih Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Usah Dar Aku selamat menikmati